Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih istia di channel Samperamal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries diari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries diari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan jodiak aries diari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak aries Mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini belak-belak dari apa yang kamu alami teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman aries diari ini Dan disini ada kartu Seven of Pentacles Ataupun tujuh koin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Berarti menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman aries diari ini Yang dimana pada hari ini teman-teman Di minggu pertama bulan September Saya melihat dan saya merasakan bahwa Ada sesuatu hal yang saat ini Ataupun yang ingin teman-teman aries capai Yang ingin teman-teman aries Wujudkan yang dimana Segala keinginan dan harapan dari teman-teman aries Belum dapat kamu manifestasikan dengan baik Di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Yang dimana sebenarnya untuk teman-teman yang memiliki jodoh aries Kamu selalu memiliki kesempatan Kamu selalu memiliki peluang Untuk bisa menciptakan ataupun untuk bisa meraih segala sesuatunya Akan tetapi yang memang Kamu selalu saja menemui kendala-kendala disitu teman-teman Ada saja sebuah masalah-masalah yang menjadi penghalang bagi teman-teman aries Untuk mencapai segala keinginan dan harapan Dan kemudian pada kartu yang kedua Disini ada kartu seven of wands ataupun tujuh tongkat teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Nah dari kartu kedua ini Sepertinya memberikan sebuah petunjuk Bagi teman-teman aries Jika kamu ingin berhasil Jika kamu ingin sukses di bulan September tahun 2003 Ini teman-teman Yang dimana Apapun situasi dan kondisi yang kamu alami saat ini Baik itu sesuatu hal yang tidak baik Sebuah ujian masalah Ataupun sesuatu hal yang baik Kamu harus tetap bersemangat teman-teman Kamu harus menanamkan Sebuah Kepercayaan diri yang tinggi Di dalam posisi kehidupan kamu Saya yakin dan percaya Dengan hadirnya kartu kedua ini Pasti teman-teman aries Mampu di dalam menghadapi Mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang ada Saya akui kok bahwa Teman-teman aries Kamu adalah seseorang yang memang Sangat cerdas Di dalam menanggapi Menghadapi Dan mencari solusi ini Dari sebuah masalah-masalah teman-teman Walaupun kamu sedikit keras kepala Dan gampang baper Tapi saya yakin bahwa teman-teman Aries pasti akan berhasil dan sukses Dalam waktu dekat ini Dan kemudian pada kartu yang ketiga Di sini ada kartu Egg of Pentacles Ataupun 8 coin Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini Lagi dan lagi Potensi, potensi, dan potensilah Yang memang harus kamu kembangkan teman-teman Artinya jika kamu ingin sukses Jika kamu ingin berhasil Ya kamu harus mengembangkan Sebuah potensi yang ada Di dalam diri kamu Itu artinya kan Kamu jangan selalu Ketergantungan terhadap orang lain teman-teman Jika kamu ingin mencapai Kesuksesan kamu sendiri Karena Kadar kesuksesan kamu Dengan orang lain itu Pastinya berbeda Saya yakin dan percaya Dengan sebuah potensi Yang bisa kamu gali Di dalam diri kamu Teman-teman Dan kamu kembangkan Saya yakin bahwa Teman-teman Aries Pasti akan berhasil Kamu akan sukses Hampir di segala aspek Dan Tidak ada suatu alasan apapun Bagi teman-teman Aries Untuk takut dengan apapun Teman-teman Yakin Yakin dan yakin Sabar dan sabar Itulah kunci dari kesuksesan Serta keberhasilan Kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Aries di hari ini Lalu Energi semesta apa saja Yang akan disampaikan teman-teman Dan pada kartu pertama Di sini ada kartu The Tower Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Aries Ya mohon maaf nih teman-teman Pada kartu pertama ini Ya memang Tidak dapat dipungkiri Kamu saat ini Sedang mengalami Adanya sebuah masalah Terkait dengan Kondisi keuangan Yang dimana Jelas-jelas Ada sebuah Manipulatif Yang dilakukan Oleh orang-orang terdekat kamu Baik dari Relasi kerja kamu Relasi bisnis kamu Dan bahkan dari Keluarga terdekat kamu sendiri Teman-teman Ini bisa saya kategorikan Terhadap orang-orang Yang memanfaatkan Situasi dan kondisi Yang kamu miliki Yang dimana Di saat seseorang tersebut Sudah mengambil Keuntungan dari kamu Baik secara materi Ataupun non-materi Maka Ya pada akhirnya Kamu yang dihianati Teman-teman Dan kemudian Pada kartu yang Kedua disini Ada kartu King of Wands Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Nah saya rasa Sebuah masalah-masalah Yang terjadi Terkait dengan Kondisi keuangan Teman-teman Aries nih Selama ini Bisa saya kategorikan Terhadap orang-orang Yang iri Denki Terhadap Kesuksesan Yang saat ini Kamu capai Teman-teman Bisa saya katakan Saat ini Kamu dalam kondisi Yang sangat Perfect Kamu banyak rezeki Hidup kamu mapan Dan ya Bisa saya katakan Kamu saat ini Sedang menikmati Pasar-pasar Kesuksesan Kamu Dan inilah Yang dinilai Oleh seseorang Kok Teman-teman Aries Kerjanya Begini 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 Nyantai Tetapi Kamu memiliki Segalanya Inilah yang Saya maksud Ada sebuah Keirian Kecemburuan Sosial Teman-teman Yang tentunya Ini mengundang Orang-orang Yang tidak suka Terhadap kehidupan Teman-teman Aries Dan kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Egg of Cups Ataupun Delapan Cangkir Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu yang ketiga Nah Ya memang Orang-orang Orang-orang yang iri Denki terhadap diri Kamu Mereka Tahunya Hanya kesuksesan Kamu saat ini Teman-teman Apa yang sudah Kamu capai Mereka tidak Mengetahui Bagaimana Proses Yang kamu Bangun Teman-teman Untuk mencapai Ketitik ini Karena tentunya Itu memang Tidak mudah Apa yang sudah Kamu dapatkan Saat ini Teman-teman Dan bahkan Bisa saya katakan Kamu pernah dalam Suatu kondisi Situasi yang Sangat-sangat Tidak baik Yang dimana Sebuah Keputus asaan Dikucilkan Ditinggalkan Ya pokoknya Segala bentuk Rasa asin Manis itu Sudah kamu rasakan Terlebih dahulu Teman-teman Ya karena Kamu mampu Melewati itu Semua Maka Sangat Mungkin Bahwa teman-teman Aries Merasakan Sebuah kehidupan Yang benar-benar Sangat mapan Maka Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Aries Syukuri Apa yang sudah Kamu dapatkan Saat ini Dan Jangan pernah Pedulikan Orang-orang Yang iri Dengki Terhadap Kamu Saat ini Teman-teman Biarkan Orang-orang Iri Dan Dengki Di sekitar Kamu Semakin Menderita Dengan Sebuah Kesuksesan Yang harus Kamu Lebih Tingkatkan Lagi Teman-teman Agar Ya biar Mereka Merasakan Penderitaan Penyakit Hati Yang semakin Memuncak Dan Kemudian Di poin Terakhir Kita akan Melihat Kondisi Kehidupan Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Di hari ini Dan pada Kartu pertama Disini ada Kartu The Hermit Jika Energi Pada Kartu Pertama Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang saat Ini Sudah Perumat Tangga Ataupun Yang saat Ini Sudah Memiliki Pasangan Munculnya Kartu The Hermit Ini Teman-teman Mengandung Pesan Bahwa Sebaiknya Untuk Sementara Ini Kamu Lebih Baik Menyandiri Teman-teman Jangan Dulu Menjalin Sebuah Hubungan Percintaan Ataupun Untuk Teman-teman Aries Yang sudah Berumat Tangga Kamu Keluar Dulu Dari Rumah Itu Untuk Sementara Teman-teman Hingga Situasi Dan Kondisi Yang Terjadi Saat Ini Menjadi Kondusif Karena Saya Melihat Ada Sebuah Masalah Yang Begitu Berat Yang Saat Ini Terjadi Di Dalam Posisi Hidupan Asmara Dan Rumah Tangga Teman-teman Aries Dengan Kamu Sementara Keluar Dari Rumah Tersebut Teman-teman Ataupun Kamu Sementara Menjauh Dari Pasangan Kamu Maka Disini Pasti Kamu Akan Bisa Menemukan Hal-hal Positif Kamu Akan Bisa Berpikir Secara Positif Sehingga Pastinya Segala Permasalahan Akan Mudah Kamu Pecahkan Teman-teman Dan Pastinya Solusi Akan Dapat Dengan Mudah Kamu Temukan Dalam Pergunungan Tersebut Kemudian Pada Kartu Yang Kedua Disini Ada Kartu Six Of Wands Ataupun Enam Tongkat Jika Energi Pada Kartu Kedua Saya Fokuskan Terhadap Situasi Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang Saat Ini Jomblo Single Mom Dan Single Dead Bersiap Siaplah Untuk Menerima Takdir Baru Yang Akan Terjadi Di Dalam Posisi Hidupan Asmara Teman-teman Aries Yang Dimana Saya Memprediksi Bahwa Dalam Waktu Dekat Ini Kamu Akan Segera Berjumpa Kamu Akan Segera Menemukan Pasangan Teman-teman Ataupun Jodoh Kemudian Untuk Teman-teman Aries Yang Menjadi Tulang Bungung Keluarga Sebuah Pase Baru Akan Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Yang Dimana Suatu Pase Baru Ini Teman-teman Akan Membawa Dampat Yang Sangat Positif Di Dalam Kehidupan Teman-teman Aries Kemudian Pada Kartu Yang Ketiga Disini Ada Kartu Six Of Ventacles Ataupun Enam Koin Apa Yang Terlihat Dan Apa Yang Tergambar Pada Kartu Ketiga Ini Nah Saya Rasa Hadirnya Kartu Ketiga Ini Akan Benar-benar Membawa Sebuah Epek Yang Sangat Positif Di Dalam Kehidupan Teman-teman Aries Yang Dimana Kedarmawanan Kamu Kebaikan Kamu Ini Akan Berimbas Kepada Sesuatu Hal Yang Baik Di Dalam Kehidupan Teman-teman Aries Ya Bisa Saya Katakan Hampir Di Segala Aspek Teman-teman Maka Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Aries Disini Kamu Harus Bersyukur Bersyukur Dan Terus Bersyukur Teman-teman Dengan Energi Yang Sangat Positif Ini Teman-teman Dan Kamu Harus Gerak Klaim Energi Positif Ini Agar Benar-benar Bisa Terjadi Dan Termanifestasikan Di Dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Aries Dan Kemudian Kita Akan Melihat Angka Keberuntungan Teman-teman Aries Di Hari Ini Dan Angka Keberuntungan Kamu Hari Ini Adalah Angka 8 Teman-teman Maka Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jogjak Aries Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh